Bagian rumahku 6 berbagai perbedaan cara para sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat Dan semoga tetap di bawah lindungan Allah SWT Sahabatku saya masih tertarik untuk membicarakan tentang simbol yang saya buat sebelumnya Yaitu adalah tentang titik di belakang saya atau di pintu yang ada di belakang saya ini Titik yang ada di pintu itu Sahabatku bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang mengerti terhadap dirinya sendiri Dan juga mengerti terhadap situasi sosialnya Artinya adalah dengan cara ini kita berharap atau saya berharap bahwa sang pemilik rumah Juga bisa membaca terhadap kondisi dirinya sendiri Dan juga bisa membaca terhadap realitas sosial di sekitarnya Saya ingin memberi contoh misalnya Bahwa pada zaman Rasulullah SAW Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran ini diteritakan oleh Ali bin Abi Talib Bahwa Abu Bakar kalau dia membaca Al-Quran itu dengan suara yang tidak nyaring Dengan suara yang lirik Sementara Umar bin Khattab itu kalau membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring Orang di sekitarnya bisa dengar dengan nyata dan jelas Sementara pada sisi yang lain ada sahabat namanya Ammar Itu kalau membaca Al-Quran Itu diselang-seling atau dipisah digabung-gabungkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya Sahabatku dalam kondisi yang semacam ini Ada sahabat yang merasa heran terhadap kondisi yang dimiliki Atau kondisi yang dilakukan oleh Abu Bakar di satu sisi Umar bin Khattab maupun Ammar Maka dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW Ya Rasul Bahwa Abu Bakar kalau membaca Al-Quran itu dengan suara yang lirik Tidak terlalu dengar oleh orang-orang di sekitarnya Sementara Umar bin Khattab kalau dia membaca Al-Quran Dengan suara yang sangat nyaring Sementara Ammar itu menggabungkan antara surat yang satu dengan surat yang lain Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW dengan bijaknya memanggil tiga orang sahabat ini Ketika bertemu dengan Abu Bakar Wahai Abu Bakar sahabatku Kenapa engkau kalau membaca Al-Quran itu lirik tidak banter Apa jawab Abu Bakar Ya Rasulullah SAW Saya telah mengerti bahwa dengan suara yang lirik pun tidak banter sekalipun Tidak dengan suara yang keras dan nyaring sekalipun Allah telah masih mendengarkan apa yang saya baca Allah mendengarkan bacaan Al-Quran saya Ketika disampaikan kepada Umar Wahai Umar Kenapa engkau kalau misalnya membaca Al-Quran Engkau membaca Al-Quran itu dengan suara yang sangat nyaring Sehingga orang-orang di sekitarmu bisa mengerti dan bisa mendengarkan bacaanmu Apa jawab Umar bin Khattab pada waktu itu Dia mengatakan Saya dengan suara yang nyaring ini Wahai Rasulullah untuk mengusir setan dan juga untuk menghilangkan kantuk Wahai sahabatku bahwa Umar berbeda kondisinya dengan Abu Bakar Suatu saat ketika Abu Bakar ini ingin menyumbangkan seluruh hartanya Untuk kepentingan Allah dan untuk visabilillah untuk jalan Allah Rasulullah tidak melarang Tetapi ketika Umar ingin meniru sikapnya Abu Bakar Rasulullah melarang Kau tidak akan bisa meniru modelnya Abu Bakar Wahai Umar Sahabatku Artinya Umar mengerti bahwa kondisi dirinya Kalau baca lirik, baca tidak banter, baca tidak kuat, tidak nyaring Dirinya akan ngantuk Atau dia tidak bisa mengusir setan karena setan akan mengganggu dirinya Sahabatku pada sisi yang lain Amar juga dipanggil Ketika ditanya wahai Amar kenapa engkau menggabungkan antara ayat satu dengan ayat lain Antara surat satu dengan surat yang lain Amar itu mengatakan Wahai Rasulullah Tapi apakah saya pernah mencampur antara ayat Al-Quran dengan sesuatu yang bukan Al-Quran Apakah saya panjenengan antum atau Kamu wahai Rasulullah pernah mendengar saya mencampur adukan antara Al-Quran dengan yang lainnya Kata jawab Rasulullah tidak saya tidak pernah mendengarnya Nah kalau begitu kata Rasulullah tidak jadi masalah Semuanya tidak jadi masalah Akhirnya bahwa situasi sosial ini oleh Rasulullah didiamkan dan Rasulullah menganggap baik apa yang dilakukan oleh tiga sahabat ini Saya ingin mengambil hikmah bahwa dengan mencantumkan empat orang sahabat empat titik ini Sebaiknya kita atau seharusnya kita kalau meniru Rasulullah dan juga para tindakan sahabat Adalah orang yang mengerti terhadap diri kita masing-masing Mengerti terhadap kondisi kita masing-masing Bahasanya adalah kita melakukan refleksi terhadap diri kita masing-masing ini Bahwa refleksi terhadap diri masing-masing ini bagus untuk diri kita juga Dan untuk kehidupan sosial Merefleksikan diri terhadap apa yang kita lakukan Wahai sahabatku Pada sisi yang lain Bahwa sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang mengerti terhadap situasi sosialnya Saya ingin mengambil contoh misalnya wahai sahabatku adalah dari tindakan Umar bin Khotob Ketika Umar bin Khotob melakukan inisiatif untuk mengumpulkan banyak orang Mohon maaf Ketika orang-orang ini sholat di waktu malam hari ketika bulan Ramadan sendiri-sendiri Sehingga kelihatannya tidak kompak Maka Umar bin Khotob mengorganisir orang-orang untuk sholat secara berjamaah dan bersama-sama Rasulullah misalnya mengumpulkan Umar bin Ka'al atau dalam Tamim Ad-Dari misalnya Untuk apa? Untuk mengimami mereka Karena dua orang ini dianggap adalah orang yang bagus bacaan Al-Quran Artinya bahwa Umar bin Khotob mengerti situasi sosialnya Pada saat itu ketika orang para sahabat berjamaah Para sahabat itu sholat malam atau yang sekarang dikenal dengan sholat terawih Itu sendiri-sendiri Maka secara sosiologis kayaknya tidak bagus Maka Umar bin Khotob itu melakukan inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang Di bawah satu imam yang imam itu mampu membaca Al-Quran dengan cara yang baik Dengan begitu kelihatannya umat Islam kelihatan kompak Artinya Umar bin Khotob melihat situasi sosialnya Persis dengan saat ini Kalau misalnya kita melihat umat Islam itu berjamaah rame Mereka kelihatannya adalah kompak Dan ketika umat Islam ini kompak Tentu umat Islam akan menjadi kuat Karena umat Islam akan menjadi pecah Umat Islam menjadi lemah ketika kekompakan itu tidak terjadi Dan para sahabat telah membuktikan kepada kita Bagaimana sahabat itu mampu merefleksikan dirinya Dan juga pada saat yang sama Dia mampu melihat situasi sosialnya Merekayasa sosial Sehingga masyarakat menjadi lebih maju dan lebih baik Semoga simbol-simbol yang kita buat ini dan yang saya buat Bisa menggambarkan kepada sang pemilik rumah Untuk bisa meniru pola yang dilakukan oleh para sahabat ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh